Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang tapi khusus untuk proses kali ini disini saya ingin membahas dan menceritakan tentang perjalanan saya di youtube dari 0 sampai sekarang ya dan ini khusus untuk 10.000 subscriber tadinya saya ingin bikin tutorial cara upgrade VGA laptop ya tadinya cuman ya karena dananya gak ada ya mungkin nanti lagi deh ya tapi itu udah pasti saya buat gitu cuman nanti ya saya gak tau kapan ya pokoknya sampai ada dananya aja gitu ya nah mungkin ceritanya gak terlalu detail juga ya jadi saya itu awal-awal mulai nge-youtube itu kelas 8 ya atau mungkin kelas 9 ya kelas 9 semester 2 ya nah tapi sebelum nge-youtube itu saya ke blog dulu pak jadi saya itu bikin blog ya kan jadi blognya itu bikin artikel capek ya kan ngetiknya saya itu rela sampai bangun jam 10 atau mungkin bangun jam 3 atau mungkin jam 1 gitu ya atau mungkin kalau misalnya sampai gak tidur gak pernah sih ya pokoknya tidur walaupun itu 2 jam atau mungkin sejam ya ada tidurnya gitu ya nah saya itu bikin sampai kalau nggak salah sampai 50 artikel ya kalau nggak salah nah 50 artikel itu jujur saya menghabiskan sekitar berapa hari ya berapa minggu berapa bulan ya sekitar 2 bulan ya ada nah itu saya 2 bulan itu jujur gak ada hasilnya pak jadi saya itu mulai nge-blog itu dari kelas saya dari saya kelas 7 ya jadi saya kelas 7 naik ke kelas 8 dan ya sekitar 2 tahun itu gak ada hasilnya gitu dan itu jujur viewsnya itu cuma sampai 5000 totalnya ya jadi totalnya itu kan kalau di blog itu kayak apa sih kayak ada toolnya gitu ya kan itu totalnya cuma sampai 5000 ya dari waktu yang saya habisin 2 tahun gitu dan itu jujur kurang worth it gitu menurut saya karena saya harus bangun malem-malem gitu saya harus mikirin juga gitu ya itu jujur kurang worth it dan yang saya bikin di artikelnya itu adalah ya tentang komputer tentang masalah komputer dan tentang android juga dan itulah kenapa channel ini saya isinya komputer kalau nggak android ya atau mungkin ya elektronik gitu ya karena saya suka banget sama elektronik gitu nah setelah saya bikin blog ya kan dengan artikel yang lumayan banyak udah sampai 100 kayaknya ada ya kayaknya cuman websitenya itu sekarang atau blognya itu sekarang udah gak aktif karena saya itu beli domain nyobain ya kan beli domain setahun setahun itu cuma 100 ribu nah 100 ribu itu setelah tahun berikutnya ya kan saya memutuskan untuk tidak melanjutkan blog gitu ya karena ya itu jujur tidak menghasilkan nah saya itu jujur untuk nge-blog ini tujuannya itu adalah untuk uang ya pasti gitu ya yang nama juga pikiran bocah gitu ya itu saya untuk uang gitu dan saya udah nyoba daftar ke Google AdSense dan itu ditolak mulu dan saya juga coba alternatif lain juga tetap ditolak gitu ya dan akhirnya saya baca-baca artikel itu bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang gitu nah setelah itu saya yaudah saya bikin video YouTube aja gitu saya nyobain gitu nah saya itu kebetulan waktu itu tuh sedang kelas 9 semester 2 itu saya tuh ngeliat teman saya apa ya teman saya eh enggak bukan-bukan kelas 9 semester 2 jadi kelas 8 ya kan kelas 8 semester akhir ya kalau gak salah jadi saya tuh ngeliat teman saya itu suka nonton YouTube juga ya dia suka nonton YouTube juga nah dia juga suka bikin video YouTube gitu nah yang dia bahas kan dia punya teman banyak kalau misalnya dia misalnya lagi nonton YouTube gitu ya dia tuh suka ngomongin YouTuber-YouTuber-YouTuber nah saya tuh gak tau kan saya juga belum terlalu kenal gitu sama orangnya YouTuber oh jadi kalau misalnya YouTuber itu yang suka nonton video YouTube ya oh berarti yang kalau misalnya yang suka nonton video YouTube adalah YouTuber gitu nah setelah saya kenal sama orang ini ya kan sama teman saya ini saya baru tau gitu YouTuber itu ternyata ya orang yang bikin video YouTube gitu atau mungkin orang yang punya channel YouTube dan isinya video YouTube gitu ya nah setelah itu saya ikutin juga ya kan jejak dia kan karena itu dia saya pingin dapet duit jujur aja ya dapet duit saya bikin channel YouTube asalnya ini bukan tutorial berhasil jadi awalnya itu saya ini bukan channel yang ini atau mungkin channel tutorial berhasil jadi saya tuh awalnya itu kalau ngasalah namanya tuh apa gitu ya saya lupa nah itu isinya tentang game pak isinya tuh tentang FNAF atau mungkin Five Night at Freddy's sama Network Street Momos Wanted ya karena dulu itu pas saya SMP itu dulu saya seneng banget main dua game itu ya nah dua game itu ya kan saya tuh upload dia kan coba ya kan ke YouTube dan ya jujur viewsnya gak ada ya mungkin untuk bocah itu ya karena apa sih bocah itu namanya cuma iseng-iseng doang gitu ya nah setelah itu saya kan itu gak di edit sama sekali itu jadi rekam langsung upload gitu nah saya tuh tanya ke teman saya gitu ini kok si ini tuh ada di pinggir-pinggirnya tuh ada itemnya gitu ini cara mengatasinya gimana nah dari situ saya diajarin sama teman saya untuk ngedit di Vegas Pro ya itulah kenapa saya juga bikin tutorial Vegas Pro gitu nah itu saya belajar dari teman saya ya kan sampai bisa walaupun itu cuma dasar-dasarnya doang itu kayak cuma ngekat-ngekat doang gitu dan sisanya saya belajar sendiri tapi itu teman saya itu memang berjasa banget untuk saya ya karena dia ngajarin saya menggunakan Vegas gitu ya jadi kalau misalnya ada yang bingung dia ya gak apa-apa aja gitu dia bersedia untuk menjawab gitu ya dan tanpa emosi juga ya dan ya namanya juga pemula gitu ya nah setelah itu saya merasa si channel ini gak ada perkembangannya gitu dan jujur ini saya kok ini bukan passion saya atau mungkin ini bukan jalan saya gitu atau mungkin ini bukan hal yang saya suka main game itu ya walaupun saya suka main game tapi dalam artian gak sukanya ini adalah gak suka di rekam dan di upload gitu tapi kalau misalnya tutorial main game ya saya bisa juga gitu ya bisa bikin nah ini kok saya kalau misalnya main game itu kan kasual gitu ya jadi saya sambil nyantai gitu dan sambil apa sih sambil ketawa-ketawa nah ini saya bikin video youtube masa harus beli kamera dan facecam dan kita tuh harus ngefake gitu jadi maksudnya tuh nunjukin kepalsuan misalnya kita tuh lagi sedih gitu tapi kita tuh harus pura-pura bahagia depan kamera gitu saya gak mau kayak gitu nah setelah itu saya hapus aja channelnya ya kan saya hapus channelnya dan saya bikin channel lagi yaitu channel ini gitu channel tutorial berhasiat nah entah kenapa gitu ya entah kenapa bang kok namanya tutorial berhasiat saya juga gak tau kenapa namanya tutorial berhasiat karena si nama blog itu yang awal itu ya blog saya itu sebelum bikin ke youtube itu saya namanya software berhasiat gitu saya gak tau kenapa namanya kenapa gitu harus berhasiat cuman yaudah gitu udah kagok lah istilahnya udah tanggung brandingnya ya kan branding yang namanya berhasiat yaudah saya bikin aja channel youtube-nya gitu walaupun saya ditanya sama temen saya gitu nama channelnya apa tutorial berhasiat saya agak apa sih agak malu juga gitu nyebutnya gitu tapi dengan 10.000 subscriber ya ya saya gak akan malu lagi gitu untuk nyebut nama channel saya ya nah sebelum ke 10.000 ya kan jadi saya tuh waktu itu tuh saya mencari cara bagaimana dapat banyak subscriber karena ya namanya juga bocah gitu kan punya follower banyak juga walaupun 100 ya itu udah bangga gitu nah saya bikin apa sih kayak tutorialnya gitu ya kan dan saya juga pake itu saya menggunakan you like hits ya you like hits ini adalah ya untuk dapat subscriber nah waktu itu subscriber saya tuh cuma sampai 80 ya itu juga 80 dari hasil sub to sub sama share di Facebook gitu ya nah kebetulan temen saya ini yang mengikuti jejak saya dalam artian dia tuh mengikuti juga bikin channel youtube gitu ya atau mungkin dia terinspirasi sama youtuber lain gitu ya dan dia bikin channel youtube gitu nah dia tuh bikin channel youtube dia bikin video perkenalan 3 orang langsung ya kan 3 orang perkenalan ya terserah dia mau bikin satu channel untuk bertiga ya itu terserah gitu ya nah temen saya ini channelnya itu menghina saya gitu kan cuman yaudah mau dia menghina juga terserah gitu ya saya gak harus bales hina juga gitu nah setelah itu dia bikin video dan saya komen gitu ya saya komen komennya kayak gini oh jadi ini channel yang menghina saya ternyata channelnya agak lebih bagus dari saya itu padahal itu komennya itu tidak ada penghinaan sama sekali gitu ya dan itu mungkin penghinaan tapi halus gitu ya secara halus saya kekasih juga ya setelah itu dia bikin video lagi ya kan mungkin karena dia marah melihat komen saya seperti itu dia edit muka saya karena dulu saya pakai facecam ya dan itu saya jujur merasa tersinggung tapi saya gak marah yaudah jadi dia mau kayak begitu yaudah saya maafin aja gitu ya mungkin ya dia mungkin lepas kendali gitu ya ya kayak hewan buas gitu lepas kendali nah setelah itu temen saya ya kan ada juga temen saya temen temen baik saya di SMP itu sampai dimasukin juga ke video itu ya kan jadi ada ada muka saya dan muka temen saya gitu kan nah temen saya ini emosinya gak bisa dikenaliin gitu jadi kalau saya kan yaudah tenang aja gitu kan kalem gitu kalau temen saya ini gak bisa dikendaliin sampai berantem gitu nah terus apa sih sampai ada apa sih istilahnya kayak apa sih kayak ada jalan-jalan lain gitu ya sampai akhirnya damai gitu cuman dia akhirnya minta maaf dan saya sebenarnya udah maafin duluan gitu sebelum dia minta maaf saya udah maafin duluan nah setelah itu ya kan kata temen saya kalau misalnya mau apa sih mau lebih ya apa sih harus subscribernya harus banyak gitu harus sampai 100 atau 200 ya pokoknya subscriber 200 dulu itu untuk channelnya seperti saya ini jujur udah apa sih udah sangat-sangat bagus gitu ya atau mungkin udah sangat-sangat bangga lah ya nah udah 100 kalau udah 100 subscriber baru disombongin gitu ke si itu gitu ke temen saya itu nah setelah itu saya udah gak denger-dengar lagi kabar dia nge-youtube saya juga udah cari channelnya tadi dan itu channelnya udah nggak di-update lagi mungkin karena dia udah berhenti nge-youtube ya nah mungkin saya juga gak tau dia nge-youtubenya itu mungkin karena iseng atau mungkin karena apa saya gak tau juga gitu nah setelah subscriber saya 80 saya naik-naik subscriber ke 100 ya nah ini 100-nya ini jujur untuk 100 subscriber ini saya bangga banget gitu nah waktu itu saya kebetulan bikin video tentang cara mengatasi game yang lag part 1 dan part 2 nah ini videonya masih ada di channel saya ya tapi kalau misalnya video-video jadul yang lainnya udah saya hapus juga nah jadi video ini saya kirim ke forum game school ya karena kebetulan waktu itu adalah gamenya itu yang dicakap fix lagnya itu adalah Losaga ya jadi saya kirim aja ke forum game school gitu dan itu saya upload jam 5 ya jadi saya bangun jam 4 ya atau mungkin jam 3 ya saya lupa jadi saya udah upload ya kan 2 video dan jam 5 nya itu kalau gak salah udah dipublish dan jam 5 mandi berangkat sekolah gitu ya saat saya SMP gitu setelah saya pulang sekolah ya kan saya lihat lagi videonya lihat ke dashboardnya gitu ya itu udah dapet sekitar 200 views gitu dan itu saya kaget banget dan saya gimana ya itu kayak bangga banget gitu dapet 200 views karena jujur dulu itu menurut saya susah gitu apalagi channelnya kayak ini susah banget untuk dapet views gitu ya dan itu gila saya udah bangga banget gitu apalagi waktu itu tuh video Asphalt 8 saya itu yang cara mendapatkan uang Asphalt 8 dengan cepat itu saya bisa dapet 1000 views gitu ya itu jujur 1000 views ditambah 200-200 gitu ya itu saya bangga banget gitu itu saya rasanya udah kayak masuk trending gitu jadi ya gila gitu ya bangga banget gitu dan kalau dulu kan saya cuma nonton video saya sendiri gitu ya nah setelah saya punya video yang 1000 views dan 200-200 gitu ya itu masing-masing 200 yang 4142 nya saya dapet penghasilan sekitar 0,05 cent sebulan ya atau mungkin 28 hari gitu nah itu 0,05 kalau misalnya dirupiahkan sekitar 0,14 ribu berarti setengahnya itu 7 ribu berarti kalau misalnya 0,05 ya berarti sekitar 700 perak gitu sebulan nah saya tuh yaudah gitu saya gak menyerah gitu ya walaupun tujuan utama saya untuk nge-youtube ini mencari uang saat dulu ya nah kenapa saat dulu? karena begini jadi saya itu bikin channel ini kan 0,05 ya kan saya bikin sampai bikin video lebih banyak-lebih banyak-lebih banyak sampai penghasilannya itu nyentuh sampai 1 dolar ya jadi ya lumayan lah gitu ya dari 0,05 saya sampai 1 dolar nah kebetulan waktu itu ada emang saya atau mungkin paman ya kalau bahasa indonesianya nah paman saya itu nanya gitu ada lagi ngapain nih gitu atau mungkin ada hobi apa gitu nah hobi saya ini saya bilang aja gitu kan dengan bangganya gitu dengan lantang dan bangga gitu nge-youtube atau mungkin jadi youtuber nah saya itu ditanya gitu sama emang saya itu emang udah dapet apa? udah dapet penghasilan berapa gitu? kayak jawab aja gitu 5 dolar padahal itu penghasilan saya itu baru 1 dolar sebulan gitu ya itu sebulan 1 dolar hidup kayaknya sebulan 1 dolar kayaknya gak mungkin sih 14 ribu sebulan cuman kayaknya mungkin-mungkin aja sih ya kalau misalnya kalian puasa gitu ya atau mungkin gak makan sama sekali nah saat itu saya itu pindah ke rumah nenek saya karena rumah saya yang ini itu lagi dibangun ya nah saya pindah ke rumah nenek saya dan saya itu waktu itu beli headset ya karena waktu itu surga pertama saya itu menggunakan keyboard gitu ya diketik gitu ya saya cara menginstall CWM aja itu sampai 20 menit ya kalau misalnya kalian tahu cuman videonya udah saya hapus juga karena ya mungkin nanti saya akan bikin video yang versi lebih barunya gitu ya biar lebih cepat juga nah saya itu beli headset ya kan beli headset itu Sades 703 ya kalau gak salah pokoknya headset yang kayak begitu dan itu saya merasa headsetnya tuh udah bagus banget dan apa sih micnya tuh udah bagus banget dan saya itu dulu gak punya mic jadi saya itu dulu menggunakan mic yang dari headset nah kamar saya itu kan pas pindah ke rumah nenek saya itu kan di atas nah di bawahnya itu adalah kamar mangsa ya atau mungkin paman saya gitu nah itu ada kayak semacam tangga gitu ya kan nah kalau misalnya saya bikin video tutorial ya kan saya pasti ngomong ya kan pas saya ngomong ya kan tiba-tiba mangsa itu ke atas gitu atau paman saya itu ke atas ini bocah ngapain coba ngomong sendiri gitu kan ini gila atau gimana gitu itu kan ya dianggapnya udah dianggap stres udah dianggap gila gitu ngomong sendiri gitu ya dan ya mungkin setelah itu mangsa yang ngerti juga dan yaudah gitu saya bikin terus ya kan walaupun jujur dulu itu video saya gak diedit sama sekali itulah kenapa masih banyak yang yang lain-lainnya pokoknya ngomongnya itu masih terbata-bata gitu ya dan kenapa yang sekarang ini sebenarnya saya sekarang saya masih agak terbata-bata tapi ya saya maksimalin di editingnya ya nah setelah itu saya subscriber udah lumayan naik sekitar berapa ya 300 atau 400 ya jadi saya pas masuk SMA itu saya udah 400 subscriber 400 subscriber nah saya tuh masuk ke S Cool yang lens X atau mungkin ya kayak apa sih S Cool yang apa sih kayak dunia fotografi dan sinematografi gitu nah kebetulan juga waktu itu saya dibeliin kamera sama ibu saya ya jadi saya dulu dibeliin kamera ya kan saya minta kamera untuk bikin konten gitu ya dan itu ibu saya kasih juga Alhamdulillah kasih kamera ya kan nih kamera ya semoga aja bisa jadi bermanfaat semoga aja bisa nyari uang gitu ya dari kamera ini di S Cool itu saya belajar agak lumayan banyak ya lumayan banyak tentang sinematografi tapi sebenarnya saya nggak pakai di tutorial karena ya ngapain saya kan bukan bikin film juga gitu channelnya ya ini kan berbanding terbalik gitu ya sama channel yang saya kembangin gitu nah setelah itu saya ganti laptop ya kan karena jujur laptop saya itu udah terlalu lemot deh jadi saya tuh pakai laptop AMD A6 1450 dengan RAM 6GB walaupun RAM 6GB ya laptopnya lemot panas ya kan yaudah akhirnya saya pingin ganti laptop gitu ya minta ke mama saya gitu ya semoga aja dikasih gitu ya dengan harapan semoga aja dikasih gitu nah kebetulan waktu itu pas saya lulus SMP itu saya itu ranking 4 seangkatan jadi seangkatan itu sekitar ada 36 dikali 6 ya ada sekitar 200 orang lah ya kayaknya sekitar 200 orang ada lah ya nah saya ranking 4 seangkatan dan ya saya bersyukur alhamdulillah banget dan itu jujur saya agak bangga gitu bangga bangga lah ya bukan agak lagi bangga nah sama mama saya itu mama saya itu bilang gitu kalau misalnya ada yang mau dibeli apa gitu atau mungkin ada yang mau diminta gitu saya kan mikir-mikir gitu oh kalau misalnya saya ranking gitu ya apa ya yang worth it gitu atau mungkin yang apa sih yang sepadan gitu oh saya minta aja PS gitu kan gimana aku minta aja PS gitu kan minta aja PS sama mama saya oh kalau misalnya PS mah enggak deh kayaknya karena ya PS itu kan gak ada manfaatnya gitu yang mending laptop aja bisa dipakai untuk sekolah karena laptop yang lama itu kan ibu saya juga udah tau itu udah lemot gitu ya oh saya kan kecewa gitu kan saya sampai oh apa sih sampai diem aja di kamar gitu kan oh gak dikasih PS gitu kan masa udah ranking 4 gak dikasih PS nah kata mama saya itu ya udah beli laptop aja gitu kan itu uang sisa abang saya beli motor itu berapa gitu dihitung itu sekitar ada 7-10 juta gitu nah itu kata mama saya ya udah beli laptop aja gitu cuman saya berpikir lagi aduh kalau misalnya laptop 7 atau 10 juta kayaknya kurang gitu karena nanti takutnya untuk upgrade lagi gitu ya jadi saya biar beli laptopnya sekalian aja gitu nah akhirnya saya dibeliin laptop yang harganya sekitar 18 juta ya saat itu nah berhubung di diskon jadi 16 juta ya nah itu saya bersyukur banget alhamdulillah tapi awalnya saya dibeliin laptop itu karena dipakai untuk belajar bukan untuk ke youtube atau mungkin buat cari duit bukan itu juga saya pingin laptop yang 18 ini karena jujur udah bagus banget prosesornya di saat itu ya itu cocok untuk main CSGO karena dulu saya suka main CSGO ya kan cuman sekarang ya bosen main game gitu ya bosen main game di PC atau laptop saya karena ya saya kebanyakan main game sekarang di PS ya setelah saya beli laptop gitu kan saya itu bikin konten-konten yang apa sih konten-konten yang sepadan gitu ya dan itu jujur dapet viewsnya itu cepat lumayan cepat gitu ya sampai saat itu saat saya beli laptop itu subscriber udah seribu ya nah kalau misalnya kalian punya subscriber seribu itu kalian bisa kayak apa sih mengunjungi event youtube ya atau mungkin event ya kalau misalnya orang Indonesia bisa nyebutnya event gitu kalau dibasanya event ya event youtube ya kan event youtube ini adalah kayak meet up atau mungkin next up gitu pokoknya apapun itu jadi kalian bisa ketemu sama pegawai youtube atau mungkin ya kayak apa sih pekerja youtube gitu lah ya jadi pekerja youtube ini bisa ngebahas channel kalian kekurangannya dimana gitu ya dan yang sebagai-sebagainya itu bakal dibahas gitu ya cuman disini saya gak akan ngebahas itunya gitu ya nah cuman disini saya kayaknya untuk ngebahas channel saya itu kayaknya saya juga udah ngerti gitu cuman yang saya tunggunya itu adalah makanan pak ya dari apa sih dua kali pertemuan ini ya kan saya itu mantep banget saya bisa makan gratis gitu enak gitu lah ya nah itu saya udah enak banget gitu ya udah enak banget eh tiba-tiba pak event untuk desktopnya itu udah gak ada kalau sekarang entah kenapa komunitasnya kalau gak salah udah tutup kalau di Indonesia entah tutup entah bubar entah apa gitu cuman kalau ada lagi kayaknya bagus deh ya nah setelah itu saya server-seribu ya kan seribu naik dua ribu naik ke lima ribu itu alhamdulillah penghasilan udah lumayan banyak gitu ya jadi lumayan banyak dan akhirnya saya memutuskan untuk beli PS4 pak jadi saya beli PS4 ya kan saya konfirmasi dulu dong ke orang tua gitu boleh gak sih beli PS4 gitu awalnya ibu saya tuh ah ngapain gitu beli PS4 dan nanti juga kalau misalnya ada sodara-sodara ke rumah pasti dipakai main gitu dipinjem gitu ya dan yaudah nanti aja kalau misalnya sodara-sodara udah gede nah itu sebenarnya itu adalah penolakan secara halus pak ya cuman saya itu bilang kalau misalnya saya beli PS itu saya bisa menambah konten lebih banyak lagi gitu kan alesannya gitu kalau misalnya konten lebih banyak otomatis uang lebih banyak gitu dan alhamdulillah diizinin saya beli PS ya kan dan saya beli kasetnya itu sendiri tanpa minta ke orang tua dan saya beli PS itu tanpa minta ke orang tua sama sekali ya dan saya beli equipment-equipment lainnya kayak mouse kayak keyboard kayak mic kayak monitor kayak meja kayak PS Vita dan apa sih mic untuk kamera juga saya alhamdulillah beli sendiri nah kalau misalnya ditanya bangga atau enggak sama diri sendiri ya pasti saya menjawab bangga gitu karena di saat orang lain yang seumuran dengan saya atau seusia dengan saya itu mereka itu ya cuman belajar atau mungkin kayak cuman apa sih cuman main doang atau mungkin pamer kekayaan orang tuanya gitu dan saya bisa ya beli yang lain-lainnya atau mungkin beli perlengkapan saya atau mungkin alat-alat saya itu dengan uang sendiri gitu bahkan saya beli HP atau mungkin beli jam gitu gitu yang saya pakai buat ya agak sedikit gaya gitu ya pakai uang sendiri gitu jadi kalau misalnya gaya jangan pakai uang orang tua kalau misalnya udah pakai uang sendiri boleh deh gaya gitu ya nah setelah itu Alhamdulillah saya sampai saat ini naik-naik-naik ya kan dan sebenarnya alasan saya untuk beli PS4 itu alasan utamanya gitu ya sih untuk main gitu jadi untuk bikin kontennya agak sedikit gitu karena jujur ke saya nggak terlalu hafal juga terhadap PS4 ini karena jujur ke saya PS3 nggak pernah pegang PS2 juga nggak pernah pegang walaupun saya udah punya sih sekarang udah beli juga ya jadi ya PS4 ini saya agak sedikit kaku lah ya tapi dengan seiring berjalannya waktu saya bisa menyesuaikan gitu ya nah intinya gitu ya kalau misalnya kalian mau memulai YouTube ya saran dari saya jangan mandang hal yang kalian nggak punya gitu jadi manfaatin aja hal yang kalian punya contohnya saya dulu itu menggunakan kamera pocket ya kamera pocket mungkin nanti kalau misalnya saya room tour kalau misalnya ya saya nggak ngejamin juga bakal room tour kalau misalnya saya room tour nanti saya akan liatin kamera pocket ya itu yang resolusinya kayak gimana gitu nah itu adalah kamera nah saya juga menggunakan laptop yang kecil cuman laptopnya itu udah saya jual juga sih nggak ada juga di sini ya padahal kalau ada nih saya bisa bikin bahan tutorial ya ah kan bang lu juga kan mulai nge-youtube cuman buat duit iya memang awalnya saya untuk duit gitu ya jadi untuk duit gitu ya kan oh dapet uang keren gitu kan dan saya itu bukan untuk cari untung gitu jadi saya tuh maksudnya itu dapet uang dari youtube tuh biar keren gitu jadi biar apa sih ya biar bisa diikutin gitu lah sama saudara-saudara gitu nah setelah itu saya tuh apa pengen dapet uang ya kan nah setelah itu saya dapet subscriber yang agak-agak naik gitu ya agak naik dari seribu naik ke dua ribu ke tiga ribu dan setelah itu nah ngapain juga gitu saya mikirin penghasilan gitu itu kan penghasilan itu cuman bonus gitu ya saya lebih daripada mentingin penghasilan gitu ya saya mending perbagus dulu konten dan itu gimana ya kalau misalnya saya punya apa sih punya penggemar gitu atau mungkin punya orang yang suka sama karya saya itu rasanya tuh agak seneng gitu ya emang seneng sih bukan agak seneng aja jadi saya seneng ya kan yang penontonnya juga ya terbantu juga gitu ya dengan video saya walaupun ada sebagian yang gak terbantu ya mohon maaf aja nah kalau misalnya saya memang benar-benar cari duit dari youtube gitu ya yaudah saya bikin bikin video aja klik B tiap hari gitu atau mungkin kalau misalnya saya apa sih enggak apa enggak punya ide gitu kan ya saya asal-asalan aja bikin video tutorialnya gitu atau mungkin kalau misalnya saya dapet views misalnya 100 atau mungkin cuma 10 gitu itu saya udahan aja gitu karena ini gak menjanjikan gitu ya enggak gitu karena ya itu kan ada semuanya juga ada prosesnya pak ya jadi ya jangan menyerah di awal-awal gitu dan contohnya saudara saya gitu contoh aja saudara saya ini yang subscribernya 60 walaupun subscribernya 60 ngeditnya niat ya kalau misalnya kalian mau lihat channelnya silahkan aja cek di deskripsi di bawah dan ya silahkan subscribe aja deh kasihan ya dia masih SMP juga ya nah setelah saya beli equipment-equipment lain ya kan kayak meja monitor dan lain-lainnya itu otomatis saudara-saudara yang ke rumah saya itu tiba-tiba apa sih kepo gitu atau mungkin apa sih kok barang-barangnya baru mulu gitu atau mungkin kok punya equipment-equipment yang mahal atau mungkin barang-barang yang agak-agak mahal gitu ini gimana gitu apa mungkin pakai duit orang tua gitu kan orang tuanya kan saya jujur ibu saya itu sekarang sedang susah gitu ya untuk apa mencari penghasilan tambahan gitu atau mungkin dari gaji pokoknya juga udah susah gitu untuk makan sehari-hari ada juga udah alhamdulillah gitu kok ini bisa beli PS gitu bisa beli monitor bisa beli meja gitu nah itu kenapa gitu apa dia ngepet atau gimana ya kagak lah saya ini kan saya udah berusaha gitu ya saya udah mencoba saya ini bukan cuman sehari-dua hari ini dapet dapet segini itu bukan sehari-dua hari saya itu ada sekitar 3 tahun 3 tahun ya kalau misalnya kalian nonton di 18 Agustus ya 18 Agustus 2018 cuman saya gak tau ini nah ini cuman saya gak tau rilisnya tuh tanggal berapa gitu ya atau mungkin pas di 3 tahun channel ini atau entah kapan mungkin ya kita balik lagi ke sodara saya kenapa saya tuh kesel banget sama sodara saya kenapa karena cancer gitu jadi kalau misalnya datang sini oh ada barang baru apa nih baru beli apa nih ini harganya berapa nih wah ini mahal ya kan cancer gitu kesayanya juga jadi risih gitu ya nah dan anak-anak mereka itu pingin kayak saya gitu jadi anak-anaknya tuh pingin harus menghasilkan gitu jadi wah anak-anaknya tuh harus menghasilkan jadi harus memanfaatkan misalnya laptop atau mungkin internet buat dapet cari duit gitu atau mungkin buat cari duit nah sebenarnya mama saya atau ibu saya itu gak pernah memaksa saya untuk cari duit dari internet gitu atau mungkin bikin video youtube mama saya tuh gak pernah maksa gitu jadi ya itu keinginan saya ya itu kemauan saya gitu dan kalau misalnya menghasilkan alhamdulillah bisa membantu ya kan bisa membantu mama saya juga dan itu mama saya nih kasih laptop gitu kan ini laptop atau kamera gitu nih kalau misalnya mau dipakai untuk cari duit lagi ya itu terserah gitu ya dan alhamdulillah gitu mencari duitnya sukses gitu ya dan dapet lagi bisa balik lagi lah untuk beli laptop dan beli kamera gitu nah rencananya mangsa yang lain ya gitu ya kan punya anak tuh mangsa itu punya uang yang banyak gitu jadi uangnya banyak dan katanya tuh anaknya tuh pingin juga dibikinin studio gitu dibikinin studio dan dibikinin pc gaming yang yang mahal yang sekitar 40 atau 50 juta atau mungkin dibeliin PS beli kamera dan beli yang lain-lainnya pokoknya harus sama gitu ya kayak saya nah ini yang saya sayangin gitu ya jujur saya itu agak sedikit iri karena saya itu bikin studio ini adalah kamar sebenarnya ini bukan studio ini adalah kamar tapi saya bikin sendiri ya kan saya apa sih modifikasi sedikit sedikit ya kan saya mungkin nanti apakah bakal pasang busa ya kan biar apa sih biar suaranya makin enak juga nah jadi saudara saya ini mau dibikinin studio untuk nge-youtube gitu jadi untuk ke youtube dibikinin pc yang lumayan mahal atau dibeliin pc yang lumayan mahal dan PS yang lain-lainnya jujur menurut saya jangan kalau kayak gitu ya karena saya itu harus memprediksi dulu ini channel saya bakal berkembang atau enggak saya takutnya misalnya saya udah ngehabisin uang sekitar 50 juta untuk kayak beli equipment-equipment gitu dan ternyata channelnya itu gak berkembang gitu ya itu kan bakal sayang banget gitu atau mungkin kalau misalnya kalian udah ngeluarin uang 50 juta gitu ya jadi oh ini kok channelnya gak berkembang-berkembang gitu ah yaudahlah berhenti aja gitu ya yaudahlah 50 juta ini kecil mungkin ya kalau misalnya menurut lu semua gitu mungkin kecil mungkin ada yang menganggap kecil gitu ya atau mungkin karena orang tuanya tuh gajinya gede gitu cuman menurut saya 50 juta itu gila udah gede banget deh pak ya dan jujur ya ini saya beli laptop itu kalau misalnya menurut saya menurut saya itu kalian harus mulai dulu dari yang kecil karena kalau misalnya kalian mulai dari kecil dari laptop yang murah dengan equipment seadanya gitu ya itu bakal jadi misalnya kalau misalnya gak jadi yaudah gitu dan kalau misalnya kalian bisa memprediksi gitu ya ke depan-ke depannya itu bakal naik atau enggak kalian coba aja beli equipment dan beli peralatan dan laptop atau mungkin ya kayak PC yang lebih bagus gitu ya karena kalau misalnya kalian bisa membayangkan atau mungkin bisa memprediksi channel ini bakal maju atau enggak ya kalian nanti gak akan rugi kalau misalnya kalian beli laptop yang mahal atau mungkin rakit PC yang benar-benar mahal gitu dan atau mungkin nanti bakal balik modal gitu lah dan ya jadi itulah intinya dari perjalanan YouTube saya dari nol sampai sekarang ya dan sampai sekarang saudara-saudara saya itu pingin kayak saya bisa ngasilin duit dari internet ya walaupun ya cuman ya cuman beberapa rupiah gitu ya tapi ya syukurin aja gitu saya bisa beli yang lain-lain dan saya jujur kalau misalnya disuruh bikin video gaming saya jujur enggak karena itu bukan passion saya walaupun saya suka main game tapi saya enggak kuat untuk nahan apa sih kepalsuan depan kamera atau mungkin harus di record sosokan lucu gitu ya saya enggak bisa dan ini memang apa sih yang saya suka gitu tentang komputer dan ya semua yang saya ceritain itu adalah kisah nyata dan enggak ada apa sih enggak ada ketambahan atau mungkin pengurangan semoga bisa jadi inspirasi ya bagi kalian semua yang mau memulai nge-youtube dan intinya jangan langsung apa sih jangan langsung beli yang mahal-mahal kalian harus mulai dulu dari yang kecil-kecil gitu kan nah jadi kalau misalnya udah kecil makin gede-makin gede kalian bisa upgrade equipment dan itu bisa balik modal gitu ya dan ya jadi cukup sekitar doang video podcastnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ini videonya udah sampai 35 menit ya dan ya terima kasih banget yang udah nonton sampai sini itu berarti bener-bener nonton dan bener-bener ya pengen tau gitu ya tentang perjalanan youtube saya gitu ya dan ya jadi cukup sekitar doang video podcastnya dan thanks for watching bye-bye